Bismillahirrahmanirrahim turun kepadanya Wahyu, Malika Jibril menjaganya perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa, Rasulullah berkata apa Ya Allah tunjukilah yang benar itu benar adanya dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya apalagi ini zaman fitnah ikhwan kita gak pernah ngerti loh mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar, namanya zaman fitnah gelap, Antum kalau bisa bayangkan gelap, Antum berada di rumah jam 9 malam tiba-tiba PLN mati, Antum mau ke kamar mandi susah payah Antum grekel-grekel itu padahal ketika hidup lampunya, Antum ke kamar mandi gak sampai setengah menit, coba kalau PLN mati Antum merabah-rabah baru sampai ke kamar mandi Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal 2016, itu bukan zaman 2016, tapi ini zaman fitnah makanya kita minta terus kepada hidayah, kita khawatir, jangan-jangan apa yang kita yakini, belum tentu itu benar sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu adalah ikhtiar yang gak pernah selesai orang mu'min itu, orang yang gak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan, sampai dia berada di syurga sampai Nabi berkata dalam hadis Rasulullah sampai berkata, orang mu'min itu sifatnya mereka dari setiap kebaikan yang dia dengarkan dan dia dapatkan sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah terakhirnya itu adalah syurga proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu gak boleh berhenti jangan tak asub, jangan taklit buta ikhwan itu musibah dalam kehidupan ilmu umar minta, saya wanti-wanti sama diri antum sendiri jangan pernah taklit, jangan pernah kemudian kita tak asub gak akan sampai ilmu yang benar kalau kita ini taklit dan tak asub tidaklah orang Yahudi menolak dakwahnya nosul karena taklit dan tak asubnya mereka kepada kaum mereka dan kabilah mereka terus sari kita sudah yakin Alhamdulillah pegang terus sembari kemudian kita minta hidayah kepada Allah kalau pun masih ada yang salah semoga Allah menunjukkan kita pada jalan yang benar Masya Allah tipe orang yang tadi meminta kuburan lalu dia beri keyakinan bahwasannya apa yang dia minta itu benar ketika dia mengambil dalil yang salah itu gak satu dua itu banyak ikhwan orang yang kemudian terjelat kepada riba apakah semuanya kemudian dia itu meyakini itu haram? enggak kadang-kadang dia mendapatkan syubhad dari fulan dan fulan yang mengatakan itu bukan riba, dia ambil dan dia yakin itu bukan riba berapa banyak orang yang menerima suap lalu kemudian ketika dia sudah ngerti ilmunya itu suap tapi kemudian ada orang yang bilang itu bukan suap, itu hadiah akhirnya kemudian dimasukkan di kantong kenapa? Masya Allah meyakini jalan kebenaran itu susah makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim yang semoga Allah merahmati ilmunya beliau dan mengakuni dosa-dosa beliau Imam Ibn Qayyim menerahkan sesungguhnya semua orang itu butuh hidayah karena sifat mereka yang keempat kadang-kadang mereka itu meyakini sesuatu pacar itu salah